Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat kalian ku, apa kabar kalian semua, semoga selalu sehat dan happy dengan keluarga. Sekarang kita pindah yang ketiga kali di apartemen Bang Guako yang ada di Pataya. Oke, setelah kita tinggal di Basayabis Hotel dan Resort yang ada di Pataya selama 15 hari, dan sekarang kita mau pindah di Baguahab Pataya, tetapi ini apartemen, areanya juga pataya, kalau kita jalan sebenarnya juga dekat, karena kita bawa barang banyak, otomatis kita lebih baik pakai grep ya, lebih cepat, karena juga suasana panas dan tidak berat. Ongkos grep dari Basayabis Hotel dan Resort di Pataya, menuju ke Baguah Pataya Apartemen, 75 baht, dan kita bayar 80 baht buat bonus. Jadi uang Indonesia sekitar 35-500, karena yang sopirnya itu perempuan, orangnya sangat ramah, jadi kasih bonus pun kita juga senang ya, kalau orangnya baik. Sebenarnya kalau kita mau jalan kaki sangat cepat sekali, karena tidak melalui jalan yang rame, dan kita tidak ada macet maupun lampu merah. Tapi karena kita bawa barang, otomatis tetap membutuhkan grep. Di area jalan ini namanya Pataya Klang, dan di situ banyak orang pijat makanan, dan ada pasar yang buat beli makan, itu sangat murah sekali, dan tempatnya sangat terkenal. Oke, di area sini pun juga banyak orang masas atau pijatai, dan juga orang jual emas ya, toko-toko emas, itu banyak sekali di sini. Apotik, apotik itu juga banyak, kalau sakit, mau cari obat pun gampang, karena di mana-mana ada apotik, dan tidak bingung ya. Jadi cuma jalan semua sudah ada, oke, dan 7-11 pun sampai 24 jam, jadi kita mau butuh apa-apa, semua gampang dan tersedia. Oke, sekarang kita lanjut, sebentar lagi kita mau sampai hanya belok kiri. Oke, ini situasi tempatnya seperti ini, dan ini pun juga tempatnya sangat strategis, kemana-mana dekat. Tempatnya gampang, dan sangat mudah untuk dicari. Oke, sekarang kita sudah sampai di Ban Buakha Pataya Apartemen, tempatnya dekat sekali kan, cepat. Di area apartemen ini pun tenang, jadi tidur tidak terganggu, dengan ramainya musik, dan kita pun bisa tidur nyenyak. Dan juga kalau kita mau kemana-mana, juga gampang, mau cari makan, juga jalan 5 menit, semua sudah sampai. Di area sini kan dekat dengan Pataya Klang. Nah, di tempat itu semua area, baik makanan, maupun Thai Massage, itu semua murah-murah. Karena kalau kita sudah tinggal lama di sini, bisa mengetahui area mana yang murah, dan di area mana yang mahal. Jadi kita bisa pengalaman lebih tahu, karena kita selalu di sini, dan di Pataya bahkan sampai 1 bulan, atau sampai 2 bulan. Jadi kita bisa membedakan tempat yang murah dan mahal. Dan ini saya ambil video posisi dari atas, supaya kalian tahu seperti apa. Memang tempatnya tidak sebesar seperti di Nana Hotel di Bangkok, maupun di Basayabis Hotel dan Resort yang ada di Pataya. Dan yang pertama kemarin, Nana Hotel yang ada di Bangkok. Dan yang ketiga, kita pindah di apartemen, juga ada kolam renang dan tempat santai. Yang di pojok itu ada orang berdiri di bagian safe deposit. Kalau ada tamu yang mau sewa, juga dipersilahkan. Dan aman, ada kamera di depannya. Dan di depannya juga ada kolam renang. Jadi para tamu yang mau menikmati berenang juga dipersilahkan. Yang tidak mau berenang juga bisa duduk manis, ngobrol, dengan kawan, maupun dengan saudara, dan family. Dengan menikmati kopi gratis yang sudah dipersiapkan pihak apartemen. Oke, saya ambil video dari lantai 1. Tapi posisinya dari atas, supaya teman-teman tahu kondisinya apartemen seperti apa. Setelah itu nanti turun ke bawah, dan modelnya kayak apa. Jadi teman-teman bisa melihat besar seperti apa, modelnya seperti apa, dan situasinya seperti apa. Memang kecil, tapi sangat bagus. Oke, sekarang kita menuju kamar kita. Dan kita dapat di lantai 3 dengan nomor 305. Oke, saya mau ambil video dari lantai 3 ke bawah. Modelnya seperti apa. Dan kolam renangnya kelihatannya seperti apa. Ternyata juga bagus. Sementara suami biar masuk di kamar dulu. Saya ambil video seputar di kamar kita di lantai 3. Supaya saya punya dokumentasi ya. Jadi setiap mana kita menginap, ada video dan channel. Jadi kawan-kawan bisa membandingkan. Ini kondisi kamar kita. Yang terbuka ini buat taruh koper kita. Dan ini ada lemari terbuka biar baju kita tidak lembab dan ada gantungan baju. Dan ini lemari model memanjang. Jadi kalau bawa baju banyak pun, semua muat ya. Karena lemarinya tinggi dan besar. Dan yang sebelah kanan buat taruh koper, suami sudah taruh. Oke, kita juga dapat 2 gelas, 2 sabun, dan tisu, dan asbak. Dan buka buat minuman. Oke, jadi mereka sediakan kulkas juga. Karena kita sangat butuh ya buat taruh minum. Dan buah-buahan dan makanan yang lain. Dan di situ juga seperti meja rias. Ada TV, ada kursi duduk, dan AC. Dan kita dapat 2 handuk. Dan kamarnya juga besar, tempat tidurnya cukup. Kasurnya enak, keras. Dan ada telpon. Dan ada kursi duduk buat santai, makan, ataupun buat minum kopi. Jadi mereka siapkan tempat buat kita juga. Ini saya cek semua, kamarnya bersih. Dan tidak ada bau. Dan AC-nya saya coba juga dingin, bagus. Jadi sangat penting buat kita. Di luar juga ada balkoni buat duduk santai. Oke, kamarnya pun cukup buat 2 orang. Tidak sempit ya. Lebar juga. Dan tertata rapi. Jadi kita bisa menikmati. Dan ini di bagian kamar mandi dan toilet. Jadi satu. Dan ada pemisahnya tembok kecil. Dan bersih, rapi. Ada air panas dan air dingin. Toiletnya pun juga bersih, tidak kotor. Dan tidak bau. Ada buat gantung handuk, tempat sabun. Dan ada kaca, wastafel. Semua juga rapi dan bersih ya. Karena penting ya. Bersih, rapi, dan tidak bau. Itu utama. Yang kurang 2. Satu. Safe deposit. Kita biasa selalu dapat di dalam lemari. Jadi kita tenang dan aman. Barang-barang kita ada di kamar. Dan kita bisa melihat sendiri. Kedua. Dan kita butuh seperti ceret untuk merebus air. Jadi, kalau di dalam kamar itu ada ceret. Kan sewaktu-waktu kita bisa minum kopi. Jadi tidak tergantung. Harus turun dan minum di bawah. Oke, ikutin channel aku terus ya. Tonton sampai selesai. Jangan di-skip. Like, comment. Subscribe. Dan share. Salam sehat selalu dari Pataya. Terima kasih. Sampai jumpa.